Asal lo tau ya? Gua tuh udah cukup sabar banget ngadepin lo Tapi lo makin dibiarin tuh makin kelelatan tau gak? Lo kira anak cengeng kayak lo tuh bi... Kak, ibu dia Ibu tau kamu pasti sedih Karena acara ulang tahun kamu semalam berantakan kan? Iya bu Rasanya kecewa banget Padahal Baro udah nyiapin dari jauh-jauh hari Tapi acaranya malah jadi kacau kayak semalam Begitulah hidup, Ras Kadang, apa yang sudah kita rencanakan Berakhir tidak seperti apa yang kita inginkan Tapi satu hal yang kamu ingin Bahwa semua yang terjadi bukan tanpa alasan Semua pasti ada hikmahnya Dan kita harus ambil pelajaran dari hikmah tersebut Untuk kehidupan kita di masa depan Ya? Iya bu Makasih ya bu Oke bu yang cantik Tidak, jangan nangis ya Jangan sedih Sudah ya, jangan nangis lagi Tidak, jangan nangis ya Tidak, jangan nangis ya Tidak, jangan nangis ya Bu dia memang sangat baik Pak Jaya, bikin aku kaget aja kau Lama-lama aku bisa support jantung nih Tadi nggak ada, tiba-tiba sekarang ada Orang Pak Togar yang dari tadi ngelamun sendirian Tanpa sadar ada saya Ya ngapain saya ngelamun? Ya nggak nak kerjaan lainnya aja selain ngelamun Ada-ada aja kau Tunggu kawan Parel Eh, tunggu kawan Sudah Bapak Purna malah bersikap seperti es batu sama Betta Dingin pas sekali kawan Dan Betta ini tidak kuat nyat-nyat punya sikap seperti begini Lebih baik gue kayak gini, Div Daripada baik di depan tapi nusuk di belakang Mamai Apalagi sih, Div? Ale kenapa masih bahas soal tusuk nusuk? Jujur ya Betta ini tidak pernah memperlakukan Ale seperti Sati Dan satu lagi Ale itu tuh Sahabat buat Betta Yang Betta sudah anggap seperti saudara sendiri Lo nggak usah bahas soal sahabat Apalagi saudara ya, Div? Karena sekarang gue tau Mana kawan Mana lawan Selamat pagi pak Selamat pagi, selamat pagi Bajunya rapiin, bajunya dirapiin ya Iya pak Mamai Kenapa Betta ini selalu dipersalahkan? Padahal Betta ini kan tidak pernah salah toh Aish Toh Lona Riva sama Farah itu sekarang sudah putus Lalu kalau mereka sudah putus Terus Betta punya salah itu dimana? Hah? Salah dimana? Aduh! 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 Mamai Habis sudah Betta ini Kalau sampai ketahuan sama Pak Togar Mending Betta buru-buru sembunyi saja Hai siapa ya lemparini? Eh Rara 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 Lu gimana aja sih? Gua cari render tadi coba Sariah El Gue dari halaman belakang Menangin diri Eh Omongannya Arin Bella gak usah dipikirin Niel Kan kita tau sendiri mereka kayak gimana orangnya Ya Awalnya juga gue gak mau baper sih denger omongan mereka Cuma gue tetep aja sedih Gue ngerasa mungkin omongan mereka ada benernya Rara Udah Mendingan lu gak usah mikirin omongannya Arin sama Bella Kan kita tau mereka orangnya kayak gimana Gue juga pengennya gak baper sih Shell Pas denger omongan mereka Cuma Gue tetep aja sedih Mungkin Omongan mereka udah benernya Shhh Gak ada Omongan mereka tuh gak ada benernya sama sekali Oke mereka kayak gitu cuma pingin bikin lu sedih aja Jadi mendingan menurut gue sekarang lu tunjukin kalo lu baik-baik aja Dan kalo mereka masih macem-macem gue bakal pasang badan Makasih ya Sekarang kita mending balik kelas oke Ya Ya Ntar gue beliin cilok deh biar lu gak sedih-sedih lagi gimana Craktir Iya gue craktir Hehehe Eh Kau tiru serang sama bapak Kau yang lempar bapak pakai kaleng minuman kan Bukan saya pak Kau jujur kau Jujur kau kenapa sih kau Kalo kau sudah lempar kau bilang saya pak Kalo kau mengakui kan jauh lebih baik daripada berbong Siapa yang lempar Beneran pak bukan saya pak Bukan kau Bukan Jangan-jangan kau Pak Bukan saya Kau dikit-dikit sumpah Emangnya kau mau dilantik Sumpah-sumpah Kau yang lempar Bukan pak Eh sini dulu kau Kau yang lempar minuman ini Enggak pak bukan saya Kau dari mana Dari kantin Enggak ada tadi kau liat orang jajan minuman di kantin dia lempar kalengnya kesini Enggak gak liat Kau jangan bohong kau Jangan bohong kau Jujur kau Serius Udah kau sana Oke Pagi pak Ini siapa yang lempar berarti Aduh mamai Jangan sampai pak togar tau kalo beta yang sudah tendang kaleng minuman tadi Kalo kenapa kaya gitu sih Brisik Bisa diem gak Wuuu 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 Brisik Ini udah mau jam sekolah Jadi kalian mendingan duduk aja Oke Sbebe 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 Wuuu Eee Kira-kira si Rara ngadu ke siapa ya Soalnya kan Kak Ferro udah gak magang disini lagi Ya kan sekarang udah ada bucinan ya Bel Itu si Ardi Eh kayaknya lo harus banyak belajar deh sama si Rara-Rara ini secara kan Dia jago banget lo narik simpati cowok-cowok Udah gitu anaknya drama lagi Kayaknya nih kebanyakan nonton drakor kayak gini nih jadinya nih Eh kalian berdua Gua tuh udah coba buat nahan diri ya biar gak emosi sama kalian Tapi kenapa sih kalian tuh gak bosen mancing emosi gue Sesuanya apa? Hah? Arin Asal lo tau ya Gua tuh udah cukup sabar banget ngadepin lo Tapi lo makin dibiarin tuh makin kelelatan tau gak? Lo kira anak cengeng kayak lo tuh bisa nya apa selain ngadu? Kalo gua jadi lo gua pulang langsung deh lanjut nonton drama korea Lo imajinasiin aja tuh opa-opa lo yang gak ada itu Kau kira gue takut sama lo? Gua juga gak takut ya sama lo Liatukwei Eh Udah 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 Udah! 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 Udah, berhubung! Udah, lebih gak? Udah, lebih gak? Udah, kurang lebih keliru! Udah, stop, stop! Kelian...